Tidak perlu diragukan lagi kalau sekarang ini Mobile Legends adalah salah satu game paling populer yang ada di Indonesia. Saking besarnya, ada banyak sekali akun media sosial yang didedikasikan untuk membuat dan membagikan konten dari game ini. Salah satu konten paling populer dalam akun media sosial seperti ini adalah informasi tentang leaks atau bocoran update selanjutnya. Dan baru-baru ini, Moonton selaku developer baru saja melakukan pembersihan kepada semua akun ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang di TLDR. Belum lama ini, komunitas Mobile Legends Indonesia sedang diramaikan dengan berita kalau banyak akun media sosial komunitas Mobile Legends menghilang satu persatu. Dari mulai akun yang kecil sampai ke yang besar, bahkan akun media sosial dengan jumlah followers yang banyak juga ikut kena penghapusan ini. Salah satu akun yang kita ikuti, yakni Abyssal MLBB, akun tersebut juga telah terkena Bennett pada akhir bulan Juni kemarin. Dan lewat akun Facebooknya, mereka mengatakan kalau Moonton adalah alasan kenapa akunnya terkena Bennett. Ia mengatakan kalau alasan kenapa akunnya terkena Bennett karena dia telah memposting informasi skin yang belum rilis, alias sebuah informasi leak tentang konten selanjutnya. Lewat laporannya ini, akunnya terpaksa tidak bisa memposting lagi selama kurang lebih satu bulan. Dan ia juga menambahkan kalau Bennett ini diberikan bukan hanya untuk akunnya saja, tapi ada banyak akun lain yang juga terkena Bennett ini. Berita ini kembali divalidasi lagi dengan informasi dari akun Instagram bernama MLBB Ego Posting. Ia juga menkonfirmasi adanya pembersihan akun ini, dan setidaknya ada 5 akun leakers yang terkena Bennett sampai sekarang. Informasi yang sekarang sedang beredar mengatakan kalau informasi leak adalah salah satu alasan terbesar kenapa pembersihan akun ini dilakukan oleh Moonton. Sepertinya mulai dari sekarang, mereka tidak mau lagi ada akun media sosial yang membagikan informasi mengenai leak gamenya. Untuk alasannya tersendiri memang belum jelas. Yang pasti mulai sekarang, komunitas Mobile Legends harus bisa berhati-hati lagi dalam membagikan informasi gamenya. Apalagi mengenai konten yang belum dirilis. Termasuk channel YouTube ini juga. Kita sudah sempat membuat beberapa video tentang leak informasi konten Mobile Legends, dan setelah melihat adanya tindakan dari Moonton yang seperti ini, sepertinya kita juga akan mengambil langkah mundur dalam membagikan informasi Mobile Legends yang sifatnya masih leak atau masih bocoran saja. Itu saja informasi pada video kali ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!